Pemerintah kembali merilis data terbaru penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pada selasa 12 Juli hari ini, jumlah kasus positif bertambah 3.361 orang. Dengan begitu, total kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.116.347 kasus. Selain laporan penambahan kasus positif, Satgas COVID-19 juga mencatat jumlah pasien yang sembuh. Hari ini sebanyak 1.780 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga total pasien yang sembuh sejak awal pandemi berjumlah 5.937.625 orang. Meski begitu, pemerintah juga masih mencatat adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Hari ini ada 8 pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dengan begitu, total kematian pasien sejak awal pandemi menjadi 156.806 orang. Terkait penambahan kasus positif, angka yang dilaporkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta masih menyumbang angka positif terbanyak, yaitu 1.594 kasus. Di susul Jawa Barat, 728 kasus. Dan Banten, 393 kasus. Saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia masih cukup tinggi, yakni di angka 21.916 kasus. Pemerintah mencatat kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir. Rata-rata jumlah penambahan saat ini di atas angka 1.000 hingga 3.000 kasus per hari. Untuk itu, masyarakat kembali diingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, ada laporan masuknya COVID-19 varian baru Omikron, BA.4 dan BA.5 di Indonesia. Presiden Jokowi pun mengimbau masyarakat kembali mengenakan masker, baik di dalam maupun di luar ruangan. Masyarakat juga diimbau untuk melengkapi dosis vaksinasi agar Indonesia segera berstatus endemi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!